Salam sejahtera Malaysia, Denyur Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyur Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Sudah sampai masanya, untuk tindakan tegas perlu diambil terhadap Hadi Awang. 28 Ogos 2023 daripada Sahabudin Husin. Menurut laporan Presiden PAS Hadi Awang sekali lagi, dipanggil ke Bukit Aman untuk disiasat dan diambil keterangan. Berhubung ucapannya ketika berkempen dalam PRK Simpang Jeram Johor yang berlangsung sekarang ini. Kali ini siasatan itu berkaitan satu ucapannya yang mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Hadi dilaporkan, berkata kuasa lembaga pengampunan yang ada di negara ini adalah tidak selari dengan ajaran Islam. Kata beliau, pihak yang sepatutnya berhak memberikan pengampunan ialah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah dan bukannya lembaga pengampunan. Sebelum ini, Hadi juga pernah dipanggil memberi keterangan kepada pihak polis susulan kenyataannya yang didakwa berbaur perkawuman mengenai amalan rasuah di negara ini. Kita tentu faham apabila Hadi mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan ini sasarannya tidak lain ialah Anwar Ibrahim ialah terhadap Anwar Ibrahim yang telah diberi pengampunan oleh lembaga tersebut pada 2018 yang lalu. Terlihat Hadi benar-benar tidak puas hati dan sakit hati terhadap Anwar yang kini telah berjaya menjadi Perdana Menteri pada sekarang ini. Tidak cukup dengan setiap hari meratip Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar akan tumbang bila saja ada individu yang timbun seperti ketika PRN atau PRK yang sedang berlangsung di Johor sekarang beliau kini nampaknya cuba pula mempertikaikan status pengampunan yang diterima oleh Anwar. Tujuannya ialah semata-mata untuk menggambarkan Anwar ini tidak layak memegang jawatan Perdana Menteri kerana tidak pernah diampunkan oleh keluarga mangsa yang terkait jenayah dengannya. Relax lah Tuan Guru, relax lah. Seseorang yang tinggi agama kena selalu bersangka baik. Itu kan, berjiwa tenang, tenang dan tidak bersarang dengki. Jangan dengki yang keterlaluan di dalam hati. Disebabkan sakit hati dan bencinya yang keterlaluan itu Hadi sampai tidak sedar bahwa tindakannya mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan itu bermakna beliau sedang mempertikaikan kuasa yang di-Pertuan Agung yang mengetuai lembaga itu. Hadi Awang lupa agaknya. Ataupun dia buat-buat lupa. Sengaja nak buat isu supaya lebih umlah kot. Dah tak tahulah. Di peringkat negeri, lembaga pengampunan juga diketuai oleh sultan atau raja masing-masing. Dengan itu, ucapan hadi yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan tersebut selain petanda tidak hormat kepada raja-raja juga melanggar garis merah 3R yang dilarang oleh pihak polis daripada sesiapa juga memperkatakannya secara terbuka. Adakah Hadi dalam hal ini secah sengaja mahu mencabar polis? Kalau Hadi mahu menjatuhkan Anwar atau kerajaan sekarang Dek kerana benci atau sakit hatinya yang tak terkawal dengan keberadaan pengurusi PH itu sebagai Perdana Menteri beliau sebaiknya membanyak beristifar dan percaya kepada kadak dan kadar. Tak perlulah hari-hari memanjat dinding untuk menebut atap bagi menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya, tunggulah sampai PRU 16 akan datang untuk berbuat demikian. Ketika berucap pula, janganlah tunjukkan sangat janganlah tunjukkan sangat perasaan sakit hati dan benci kepada Anwar. Itu buat malu dengan anak cucu saja dibuatnya. Apapun meneliti tingkah lagu dan ucapan politik Hadi Awang sejak daripada dulu hingga sekarang banyak daripadanya adalah bersifat melampau membahaya dan kepada perpaduan dan boleh dikira sebagai satu ancaman kepada Malaysia yang aman, sejahtera dan harmoni. Daripada amanat hadi yang kontroversi sehinggalah kepada banyak tafsiran agama yang dibuatnya lebih bermotifkan politik kepartian dan bertujuan menyemai kebencian terhadap mereka yang tidak sejiwa sekarang pula dengan mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan agung ini adalah petanda beliau kini semakin bahaya jika perbuatannya dibiarkan terus berleluasa. Hanya kerana politik benci dan sakit hati Hadi nampaknya sanggup melakukan apa saja demi memuaskan rasa dalam hatinya. Tanpa kompromi lagi. Sudah sampai masa sebenarnya untuk pihak berkuasa mengambil mesti mengambil tindakan sewajarnya terhadap Hadi Awang agar perbuatan dan ucapannya yang sering melampau serta merbahaya itu terhenti setakat ini saja. Ditulis oleh Sabudin Husin 27 Ogos 2023 diterbitkan di sabudin.com.net Sila maklum bahwa ini adalah pendapat daripada penulis dan bukan pendapat daripada channel ini The Twin TV Denyanda di suara rakyat bergembang di channel ini kita jumpa lagi Bye-bye Kata pemimpin daripada UMNO itu dalam PRK ini Lihatlah begitu ramai para pencatur politik di seluruh negara diterbangkan dari utara dari timur tanah air masing-masing tak dapat menyembunyikan keinginan mereka mencampuri urusan kita di selatan katanya Ini maksudnya berkempen lah ni Tapi kempen itu bagus tak apa kalau tak sibuk dengan urusan orang lain Yang lagi teruk ada pula unsur hasutan yang lebih teruk menghina pula mempersoalkan kredibiliti dirajah Yang itu memang biadaplah Tambah Nur Azlin gelombang yang dibawa oleh Perikatan Nasional bukanlah gelombang perubahan Tapi satu gelombang yang bertujuan merosakkan negeri Itu kata orang Johor ini Jadi bagaimana dengan orang Johor yang lain Adakah setuju dengan apa yang disebut oleh beliau ini Katanya ya memang ada gelombang yang kita rasai Tetapi yang dibawa itu bukanlah gelombang perubahan Sebaliknya gelombang untuk merosakkan negeri dengan unsur-unsur luar yang nyata bertentangan dengan nilai Johor Tazim katanya Unsur-unsur luar yang bertentangan dengan nilai kita sebagai bangsa Johor yang muafakat dan bersatu padu kata beliau lagi Justru Nur Azlin mengingatkan para rakyat khususnya pengundi di Parlimen Pulai dan Dusun Dan Dun Simpang Jeram Agar menolak perpecahan yang cuba dilakukan oleh pihak lawan Katanya dalam keadaan yang sangat gentil ini Diketepikan juga Apa jua sentimen untuk sementara Ada mudarat yang lebih besar di hadapan kita Anak Selatan menolak perpecahan Kita pilih perpaduan Wawasan dan kemakmuran tegasnya PRK Simpang Jeram dan Pulai Akan diadakan berikutan Kematian Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Kursara Hidup Iaitu Salaudin Ayub Pada 23 Julai yang lalu Selepas Sehari selepas menjalani Pemberdahan akibat pendarahan otak Pertembungan tiga penjuru itu akan berlangsung Bagi kerusi Dun Simpan Jeram Antara calon PH Nazri Abdul Rahman Calon PN Dr. Mohd Mazri Yahya Dan calon bebas S. Jiganatan Sementara itu dipulai pula Suhaizan Qaiyat dari PH Akan berdepan dengan calon PN Zulkifli Jafar Dan calon bebas Samsudin Mohd Fauzi Pada pilihan daya umum ke-15 Salahudin memenangi kerusi Parlimen Pulai Dengan majoriti 33,174 undi Memperoleh 64,900 undi Mendahului calon BN Nur Jazlan Mohd dengan 31,726 undi Dan calon PN Loh Khahyong 20,677 undi Salahudin turut mempertahankan Kerusi Simpan Jeram Pada pilihan daya negeri Johor Pada Mac tahun lepas Dengan meraih 8,749 undi Menentang Zarul Sari dari PN Dengan 6,350 undi Dan Lokman Maddon dari BN Dengan 6,062 undi Dan Mahayzal Mahmur dari Pejuang Hanya dengan 208 undi Berdasarkan kepada statistik Suruhan Jaya Pilihan Raya terdapat 166,653 pengundi berdaftar 165,799 pengundi biasa 927 anggota polis Dan pasangan Dan 26 pengundi pos di luar negara di kawasan Parlimen Pulai Dun Simpan Jeram Mempunyai 40,379 pengundi berdaftar Dan 40,373 pengundi biasa Dan 6 pengundi pos luar negara Denyernah di Suara Rakyat Bergembang di channel ini Bye-bye